Armor jiwa misterius jalan surga milik penyihir yang baru saja menyerap sejumlah besar energi dan mungkin tidak dapat menyerapnya lagi secepat itu. Merasakan aura mengerikan dari Feng Wuchen, wajah penyihir yang berubah serius. Leluhur jalan surga berkata bahwa mantra kekacauan kuno miliknya adalah yang terkuat, tetapi mengapa tidak dapat mengalahkan mantra kekacauan kuno milik Feng Wuchen? Penyihir yang bingung, kuil keos tidak mungkin memiliki mantra keos kuno yang begitu kuat. Dari mana Feng Wuchen mengolahnya? Penyihir yang tidak pernah menyangka bahwa Feng Wuchen menyembunyikan mantra kekacauan kuno yang begitu mengerikan. Penyihir yang ingin mengandalkan mantra kekacauan kuno yang kuat untuk menang, tetapi sekarang tampaknya mustahil. Aura ini bahkan lebih mengerikan. Feng Wuchen memiliki mantra kekacauan kuno yang lebih kuat. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana kuil kekacauan bisa memiliki begitu banyak mantra kekacauan kuno yang mengerikan? Feng Wuchen menggunakan mantra kekacauan kuno yang sangat mengerikan dan kekuatan sucinya bahkan tidak terkuras. Ini terlalu mengerikan. Para pakar yang menyaksikannya kembali gempar, jantung mereka hampir melompat keluar dari dada. Penyihir api, sebaiknya kau bersiap. Keluarkan mantra kekacauan purba kuno terkuatmu karena kali ini kau pasti akan kalah. Feng Wuchen mengingatkannya dengan niat baik. Auranya semakin meningkat, dan pedang dewa naga juga dengan cepat mengumpulkan kekuatan ilahi kuno. Feng Wuchen, jangan bicara seolah kau bisa mengalahkanku kapan saja. Penyihir yang berkata dengan galak, dan niat membunuh dinginnya menyebar lagi. Kau benar, Feng Wuchen menjawab dengan arogan, seolah dia yakin bisa mengalahkan penyihirian. Aku akan memberitahumu akibat dari bersikap sombong. Kata penyihirian dengan dingin, dan matanya yang indah berkedip dengan kekejaman yang tidak sesuai dengan kecantikannya. Berdengung-berdengung Kekuatan ilahi yang mendominasi meledak dan memasuki pedang jiwa kaisar jalan surga dan liontin dewa jalan surga. Dengan dukungan dari dua artefak ilahi kuno, aura penyihirian bangkit kembali, dan kekuatan ilahinya yang mengerikan menyapu tanpa hambatan. Kekuatan tempur penyihirian meningkat lagi, dan dia mungkin berhasil menembus alam dewa yang terhormat. Itu naik, kekuatan tempur penyihirian meningkat. Bagaimana ini mungkin? Apakah mereka semua monster? Bagaimana itu dapat meningkatkan kekuatan tempur seseorang? Feng Wuchen tidak akan bisa membaik lagi, kan? Sekali lagi, semua ahli yang hadir terdiam karena ketakutan. Pedang jiwa kaisar daosurgawi dapat meningkatkan kekuatan serangan hingga tiga kali lipat. Liontin dewa daosurgawi juga dapat meningkatkan kekuatan serangannya hingga tiga kali lipat. Kekuatan serangan enam kali lipat. Tidak peduli seberapa kuat mantra kekacauan kuno milikmu, kau tidak akan mampu menghalanginya. Sang penyihir api meraung dengan marah. Feng Wuchen merentangkan tangannya dengan percaya diri dan mencibir, silakan gunakan saja. Aku juga ingin melihat formula kekacauan primal kuno terkuat dari pendiri daosurgawi. Mantra kekacauan kuno, pedang daosurgawi. Sang penyihirian tiba-tiba meraung marah. Ia melepaskan seluruh kekuatan ilahinya dan dengan cepat memadatkan pedang energi raksasa. Cahaya biru yang cemerlang itu sangat menyilaukan, menutupi seluruh ruang. Kekuatan serangan enam kali lipat membuat pedang energi itu sangat mengerikan. Enam kali lipat kerusakannya, pendeta tau api penyucian ketakutan setengah mati. Yang mulia, wajah Yun Feng Kiao dipenuhi ketakutan dan kekhawatiran saat tubuhnya bergetar hebat. Kekuatan pedang ini telah melampaui kekuatanku. Raja jiwa neraka sangat ketakutan. Dia tidak percaya bahwa ini dilepaskan oleh seorang pemuja surgawi kaos tingkat ke-9. Bagaimana ini mungkin? Kultivasi seorang kaos heavenly venerate tingkat ke-9 tidak dapat menahan kekuatan yang mengerikan seperti itu. Raja tanpa bulan menggelengkan kepalanya karena terkejut. Dia sangat ketakutan. Apakah senjata suci pendiri dao surgawi dan mantra kekacauan kuno benar-benar menakutkan? Raja kekacauan primal tercengang. Dewa jiwa naga, pengawal abadi perang, dan para ahli teratas dari berbagai faksi begitu ketakutan hingga mereka tidak dapat berbicara. Mereka hanya merasa bahwa mereka berada di neraka tingkat 18. Tidak, itu bahkan lebih mengerikan dari neraka tingkat 18. Tidak seorang pun dapat membayangkan bahwa kekuatan serangan seseorang yang belum mencapai alam dewa yang terhormat dapat mencapai alam dewa yang terhormat dan bahkan melampaui ketiga raja. Ini tentu saja pertama kalinya dalam sejarah mantra kekacauan primal. Tuan, kekuatan serangan enam kali lipat itu sangat mengerikan. Apakah Anda yakin bisa menahannya? Tanya pedang dewa naga melalui transmisi suara. Jangan lupa bahwa aku masih memiliki mata-matahari. Melihat pedang dewa energi sepanjang satu juta kaki, Feng Wuchen berseru, seorang jenius memang berbeda. Jika aku tidak memiliki mantra kekacauan kuno yang diberikan kepadaku oleh asal mula kuno, aku pasti akan kalah dalam pertempuran hari ini. Bagaimanapun juga, Iblis Wanita Yan sangatlah kuat. Gelar jenius nomor satu dalam mantra kekacauan primal bukan hanya untuk pertunjukan. Feng Wuchen, berikan hidupku, Iblis Wanita Yan berteriak dengan marah. Dengan lambayan pedang jiwa Kaisar Dao Surgawi, pedang ilahi energi sepanjang sejuta kaki itu menghantam Feng Wuchen dengan kejam. Pedang dewa energi sepanjang sejuta kaki membuat orang merasa seperti sedang menunggu kematian hanya dengan melihatnya, apalagi menghalanginya. Mantra kekacauan kuno, tebasan langit absolut bayangan seketika. Feng Wuchen berteriak dingin. Pedang dewa naga dipenuhi dengan aura yang mendominasi dan menakutkan. Kekuatan dewa kuno yang mendominasi kemudian disuntikkan ke mata-matahari. Pedang naga senjian dipenuhi dengan kekuatan yang mendominasi dan langsung melipat gandakan kekuatan tempurnya. Kekuatan serangan tuanku yang terhormat telah meningkat tiga kali lipat. Seru Gui Muchen. Feng Wuchen juga memiliki senjata ilahi yang dapat meningkatkan kekuatan serangannya. Kekuatan ini juga telah melampaui kekuatanku. Sang Raja tanpa bulan ketakutan sekali lagi. Bagaimana ini mungkin? Raja Jiwa Neraka dan Raja Kekacauan Primal tercengang. Sebagai dewa yang terhormat, tubuh mereka gemetar. Jiwa Kaisar Api dalam kegelapan berkata dengan ketakutan, ini adalah kekuatan dewa yang terhormat. Bagaimana mungkin Feng Wuchen? Feng Wuchen hanyalah seorang primal Chaos Heavenly Venerate tingkat ke-6. Bahkan lebih mustahil baginya untuk menahan kekuatan seorang dewa yang terhormat. Bagaimana dia melakukannya? Para ahli teratas dari berbagai faksi kembali gempar. Wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan dan ketakutan. Jika Iblis Wanita Yan mampu menahannya, biarlah. Namun Feng Wuchen juga mampu melakukannya. Feng Wuchen, kekuatan serangan tiga kali lipat tidak cukup untuk melawanku. Kata penyihir Wanita Yan dengan keras. Dia merasakan kelegaan yang tidak dapat dijelaskan di dalam hatinya. Namun kata-kata Feng Wuchen selanjutnya membuat jantung Iblis Yan berdebar kencang. Kekuatan tempurku tidak terbatas pada ini, kata Feng Wuchen sambil tersenyum dingin. Begitu Feng Wuchen mengatakan ini, ketiga raja, kaisar jiwa api dalam kegelapan, dan para ahli dari berbagai faksi tampak seperti tersambar petir. Mereka semua menjadi kaku dan tidak bergerak. Mereka bahkan tidak dapat berbicara. Sesuai dengan yang diharapkan. Deng, dengung. Begitu Feng Wuchen selesai berbicara, kekuatan mengerikan yang terpancar dari pedang dewa naga melonjak lagi. Empat kali. Lima kali. Enam kali. Kekuatan mengerikan pedang dewa naga meningkat tiga kali lipat dalam sekali gerakan. Kekuatan serangannya mencapai enam kali lipat. Kekuatan serangan enam kali lipat. Penyihir Wanita Yan tercengang. Penyihir Yan harus mengandalkan dua senjata ilahi kekacauan untuk meningkatkan kekuatan serangannya hingga enam kali lipat. Feng Wuchen dapat meningkatkannya hingga enam kali lipat hanya dengan satu senjata. Enam. Enam kali, pendeta Tau Api Penyucian memandang Feng Wuchen seolah-olah dia sedang melihat monster. Ketakutan yang hebat di hatinya tak terlukiskan. Ledakan, ledakan, ledakan. Banyak ahli top yang menyaksikan pertempuran itu membelalakkan mata. Kepala mereka terus-menerus berdengung. Mereka hampir meledak. Feng Wuchen adalah monster yang sesungguhnya. 4172. Bagaimana ini mungkin? Penyihir Yan menatap Feng Wuchen dengan kaget. Dia berkata dengan tidak percaya, bagaimana senjata ilahi Feng Wuchen dapat meningkatkan kekuatan serangannya hingga enam kali lipat. Bahkan leluhur Dao Surgawi tidak memiliki senjata ilahi kekacauan yang begitu mengerikan. Dari mana Feng Wuchen mendapatkannya? Yang tidak diketahui penyihir Yan adalah bahwa mata-matahari adalah senjata ilahi leluhur guru Jalan Surgawi. Senjata itu baru saja ditinggalkan. Jika Feng Wuchen tidak menemukannya, mata-matahari akan hancur menjadi besi tua. Penyihir Yan, aku sudah mengatakannya sejak awal. Tidak akan semudah itu bagimu untuk membunuhku, kata Feng Wuchen sambil tersenyum dingin. Ledakan. Berdengung-berdengung. Begitu dia selesai berbicara, Feng Wuchen tiba-tiba melangkah ke udara dan melesat keluar dengan pedang dewa naga di tangannya. Dalam sekejap, dia berubah menjadi kilatan cahaya kemasan. Kemanapun dia lewat, sebuah meteor emas yang menyilaukan muncul di udara. Serangannya sangat dahsyat dan dahsyat, memberikan kesan tak terkalahkan. Pada saat ini, semua orang sedang menonton. Para ahli puncak yang menyaksikan pertempuran itu semua menahan napas. Jantung mereka berdebar kencang saat mereka melihat Feng Wuchen, yang telah melesat keluar, dengan ngeri. Antara Feng Wuchen dan penyihir Yan, siapa yang lebih kuat akan bergantung pada serangan ini. Yun Feng Kiao, Dragon Soul Venerable, dan War God Guard sama-sama ketakutan dan khawatir. Pada saat yang sama, mereka juga menantikannya. Tujuh kali, Feng Wuchen tiba-tiba berteriak. Kekuatan serangan pedang dewa naga langsung melonjak. Apa? Tujuh kali. Mata penyihir Yan membelalak kaget. Wajahnya kosong, dan rasa takut yang kuat muncul di hatinya. Kekuatan serangan Feng Wuchen bisa meningkat tujuh kali lipat. Oh tidak, wajah jiwa kaisar api berubah drastis. Kekuatan serangannya meningkat lagi, para ahli yang menyaksikan pertempuran itu sangat ketakutan hingga mereka mati rasa. Feng Wuchen adalah orang aneh di antara orang aneh. Adegan berikutnya mengejutkan semua orang yang hadir. Feng Wuchen memegang pedang dewa naga dan berubah menjadi kilatan emas, langsung menembus pedang energi penyihir Yan. Pada saat ini, waktu seakan berhenti. Pemandangan itu bagaikan lukisan. Detik berikutnya, pedang energi ilahi raksasa itu tiba-tiba terbelah menjadi dua. Benar sekali, pedang energi dengan kekuatan serangan enam kali lipat telah dibelah dua secara paksa oleh Feng Wuchen. Bagaimana ini mungkin? Sang penyihir api terkejut sekali lagi. Ia menatap pedang energi yang telah terbelah menjadi dua dengan ketakutan. Ini adalah mantra kekacauan kuno dengan kekuatan serangan enam kali lipat. Ini adalah kartu truf terkuat yang diwariskan pendiri Dao Surgawi kepadanya. Sebenarnya itu dibagi dua oleh Feng Wuchen. Seberapa mengerikankah serangan pedang Feng Wuchen? Ketiga raja dan pusat kekuatan dari berbagai kekuatan utama benar-benar tercengang. Tidak ada cara untuk menggambarkan keterkejutan dan kengerian yang mereka rasakan saat ini. Itu belum berakhir. Saat Feng Wuchen menebas pedang energi penyihir api menjadi dua, dia sudah muncul di depan penyihir api. Apa? Ekspresif flame witch berubah drastis. Aku jarang berkelahi dengan wanita, tapi kau berbeda. Feng Wuchen berkata dengan dingin. Pedang yang kejam dan mengerikan menebas tanpa ampun dari jarak nol. Sang penyihir api tidak dapat mengelak sama sekali. Kecepatan serangan pedang Feng Wuchen sudah mengerikan. Penyihir api bahkan tidak bisa bereaksi tepat waktu. Ledakan. Hah. Pedang Dewa Naga dengan kekuatan serangan tujuh kali lipat menghantam penyihir api. Kekuatan tirani dan mengerikan itu mengguncang penyihir api hingga ia memuntahkan darah. Tubuhnya melesat puluhan ribu meter jauhnya seperti bola meriam, menembus banyak gunung abadi di sepanjang jalan. Bahkan jika penyihir api memiliki armor jiwa gelap daus surgawi yang kuat yang dapat menyerap setengah dari kekuatan serangan, armor jiwa gelap daus surgawi tidak dapat terus-menerus menyerapnya. Bahkan jika bisa, itu tidak dapat menyerap setengah dari kekuatan serangan. Haha, guru, hebat sekali. Pedang Dewa Naga tertawa gembira. Seperti yang diharapkan, ia tidak dapat terus-menerus menyerap setengah dari kekuatan serangan. Sepertinya aku telah memenangkan pertempuran ini, kata Feng Wuchen sambil tersenyum. Sebenarnya, mudah bagi Feng Wuchen untuk mengalahkan penyihir api. Lagi pula, Feng Wuchen belum menggunakan kekuatan Dewa Waktu, kekuatan Dewa Ruang, leluhur api daus surgawi, dan kekuatan Dewa Primordial. Jika Feng Wuchen ingin membunuh penyihir api, dia hanya perlu menggunakan kekuatan Dewa Primordial. Bagaimana ini mungkin? Aku benar-benar kalah. Penyihir api itu ketakutan. Dia tidak pernah menyangka akan kalah dari Feng Wuchen. Dengan gabungan kekuatan Dewa Kegelapan dan kekuatan Dewa Kekacauan, ditambah dengan senjata ilahi kekacauan tingkat atas milik leluhur daus surgawi dan mantra kekacauan kuno, tak seorang pun di bawah level Dewa Terhormat yang dapat menjadi tandingannya. Namun, Feng Wuchen merupakan pengecualian. Pedang Feng Wuchen telah melukai penyihir api dengan parah. Adegan ini membuat semua petinggi yang hadir ketakutan. Terutama ketiga raja, ketakutan di hati mereka tak terlukiskan. Mereka tidak dapat menahan kekuatan pedang Feng Wuchen yang mengerikan. Penyihir api telah terluka parah oleh Tuan yang terhormat. Seru pendeta Tao Api penyucian. Penyihir api telah kalah. Tuan Mudahol telah menang. Tuan Mulia Jiwa Naga dan pengawal Dewa Perang bersorak kaget sekaligus gembira. Kaka, Yan Wutian berteriak ketakutan. Penyihir, Jiwa Kaisar Api juga muncul dalam sekejap. Suara mendesing. Feng Wuchen tiba-tiba muncul dalam sekejap, pedang Dewa Naga mencegat Jiwa Kaisar Api dan Yan Wutian. Pertempuran belum berakhir. Apa yang kau lakukan? Jika kau ingin menyelamatkannya, kau harus menunggu sampai pertempuran berakhir, kan? Feng Wuchen bertanya dengan dingin, tatapannya yang dingin menyapu. Melihat tatapan Feng Wuchen, Yan Wutian sangat ketakutan sehingga dia mundur beberapa langkah dan berkata dengan marah, Feng Wuchen, jangan pergi terlalu jauh. Apakah aku bertindak terlalu jauh? Kalianlah yang ingin membunuhku. Feng Wuchen mencibir. Feng Wuchen, kamu sudah menang. Apa lagi yang kau inginkan? Jiwa Kaisar Api berteriak dengan marah, wajah tuannya berkedut hebat. Kekuatan Feng Wuchen menjadi sangat mengerikan. Terlebih lagi, dia memiliki kekuatan Dewa Kuno. Jiwa Kaisar Api sangat takut dan tidak berani menyerang. Jiwa Kaisar Api tidak berani mengatakan bahwa dia dapat menghalangi kekuatan mengerikan pedang itu tanpa terluka. Aku belum kalah, suara lemah sang penyihir api terdengar. Apakah kamu mendengarnya? Dia belum mengaku kalah. Feng Wuchen mencibir. Penyihir. Jiwa Kaisar Api menatap Penyihir Api dengan panik dan khawatir. Wajah pucat penyihir api yang terluka parah itu masih dingin. Keganasan di matanya yang indah tidak berkurang sama sekali. Penyihir Api, jika aku ingin membunuhmu, Jiwa Kaisar Api tidak akan bisa menghentikanku. Feng Wuchen mencibir, mengarahkan pedang Dewa Naga ke arah Penyihir Api. Aku juga bisa memberitahumu bahwa jika kau ingin membunuhku, itu tidak akan semudah itu. Kata Penyihir Api dengan dingin. Luka-luka seriusnya pulih dengan cepat saat ini. Oh! Feng Wuchen sedikit terkejut, dan berkata dalam hati, Penyihir Api tidak memiliki tubuh alam kehidupan abadi, tetapi luka-lukanya dapat pulih dengan cepat. Hmm, apa sih sebenarnya kekuatan ilahiyah tipe air ini? Kekuatan ilahi ini memiliki efek penyembuhan yang sangat dahsyat. Benar, itu pasti kekuatan ilahi tipe air terkuat di alam kekacauan, dan fisiknya tidak biasa. Dalam waktu singkat, luka-luka sang penyihir api telah pulih sepenuhnya. Melihat luka para sang penyihir api dapat pulih dengan cepat, para petinggi pasukan utama kembali terkejut. 4.173 Feng Wuchen, kamu bukan satu-satunya yang bisa pulih dengan cepat setelah cedera serius. Aku juga bisa. Penyihir Yan berkata dengan dingin, pertempuran sesungguhnya baru saja dimulai. Bagaimana aku bisa dikalahkan dengan mudah? Kamu meremehkan saintes ini. Penyihir, kau bukan tandingan Feng Wuchen. Berhenti sekarang, jiwa raja api itu menyampaikan suaranya, diam-diam khawatir. Kau telah melihat betapa kuatnya Feng Wuchen. Dia hanya seorang Chaos Heavenly Venerate tingkat ke-6, tetapi dia mampu melukaiku dengan serius. Aku tidak bisa membiarkan kultivasinya meningkat. Begitu dia berhasil menembus alam supremasi, akan lebih sulit untuk membunuhnya. Penyihir Yan menyampaikan suaranya, hanya aku yang berani membunuhnya sekarang. Leluhur primal Chaos tidak akan berani ikut campur. Aku harus memanfaatkan kesempatan ini. Mendengar hal itu, jiwa sang raja api pun terdiam. Penyihir Yan benar, pertarungan belum terjadi. Di antara semua kekuatan transcendent di alam primal Chaos, hanya dia, sang Dewi Dao Surgawi, yang berani menyentuh Feng Wuchen. Penyihir Yan memenuhi syarat dalam hal status dan kekuatan. Jika dia tidak membunuh Feng Wuchen sekarang, saat Feng Wuchen menjadi lebih kuat, merekalah yang akan mati. Penyihir Yan awalnya ingin menguji kekuatan ilahi Feng Wuchen, tetapi ketika dia menyadari betapa kuatnya Feng Wuchen, dia ingin membunuhnya. Penyihir Yan, kau sudah berada di puncak kekuatanmu dalam pertempuran tadi, tapi kau masih terluka para olehku. Feng Wuchen mencibir, sekarang setelah kamu pulih sepenuhnya, kamu masih ingin bertarung. Bisakah aku berasumsi bahwa kamu sedang mencari kematian? Tujuh kali kekuatan serangan tidak bisa membunuhku, kata penyihir Yan dingin, matanya yang indah berkilat marah dan penuh niat membunuh. Saintes Dao Surgawi, seorang Chaos Heavenly Venerate tingkat sembilan, terluka para oleh Feng Wuchen, seorang Chaos Heavenly Venerate tingkat enam. Dia tidak hanya mempermalukan suku api, tetapi dia juga mempermalukan Patriark Dao Surgawi. Apa? Kamu tidak percaya padaku? Kalau begitu aku akan menunjukkannya kepadamu. Feng Wuchen mencibir, kekuatan suci kunonya kembali meledak. Begitu dia selesai berbicara, Feng Wuchen muncul di belakang penyihir Yan tanpa suara. Pedang Dewa Naga sudah ada di bahunya, kecepatannya bahkan lebih mengerikan dari sebelumnya. Apa? Penyihir api terkejut. Kecepatan yang mengerikan, Kaisar Yan, Kaisar Hun, dan ketiga raja semuanya terkejut. Bahkan dengan kultivasi mereka, mereka hampir gagal mendeteksinya. Orang bisa membayangkan betapa mengerikan kecepatan Feng Wuchen. Para ahli dari berbagai golongan tidak dapat bereaksi tepat waktu. Pada saat ini, mereka semua sangat ketakutan. Feng Wuchen berhenti. Jiwa Kaisar api meraung panik, tetapi dia tidak berani bertindak gegabuh. Jika tangan Feng Wuchen terpeleset dan dia secara tidak sengaja menebas ke bawah, tidak ada seorang pun yang tahu apakah penyihir api akan mampu selamat. Bahkan jika kau tidak mati karena serangan ini, tubuhmu akan hancur. Mantra kekacauan primal kuno milikku tidak lebih lemah dari milikmu. Feng Wuchen mencibir. Kecepatannya yang mengerikan jelas telah melampaui kecepatan penyihir Yan. Ini tidak mungkin. Tidak mungkin bagimu untuk memiliki mantra kekacauan primordial yang begitu kuat, kata penyihir Yan dengan kaget. Wajahnya dipenuhi rasa tidak percaya. Feng Wuchen mencibir. Kebenaran ada di depan matamu. Kalau kamu tidak percaya padaku, tidak ada yang bisa kulakukan. Terus terang saja, kalau aku ingin membunuhmu, itu sangat mudah. Semudah menghancurkan semut. Ledakan. Begitu Feng Wuchen mengatakan itu, pikiran penyihir Yan langsung kosong. Wajah cantiknya membeku, hatinya dipenuhi dengan keterkejutan dan kemarahan. Dia terkejut karena Feng Wuchen benar-benar memiliki kekuatan seperti itu. Dia marah karena Feng Wuchen benar-benar memperlakukannya seperti semut. Ini benar-benar penghinaan baginya. Namun, aku tidak akan membunuhmu hari ini. Anggap saja ini sebagai ucapan terima kasihku karena telah memberitahuku kekuatanku saat ini. Kau boleh pergi sekarang. Feng Wuchen mencibir dan segera menyimpan pedang Dewa Naga. Setiap kata yang diucapkan Feng Wuchen terus-menerus memancing amarah penyihir Yan. Dia benar-benar berbicara seolah-olah dia dapat dengan mudah membunuhnya, si jenius nomor satu di dunia kekacauan, dan membunuhnya semudah menghancurkan seekor semut. Siapapun yang mendengarnya akan marah. Hati penyihir Yan dipenuhi amarah. Aku akan membunuhmu. Penyihir Yan meraung marah. Dia berbalik dan menebas dengan ganas menggunakan pedangnya. Akan tetapi, saat penyihir Yan menyerang, Feng Wuchen telah menghilang begitu saja. Pedang ganas itu menebas udara. Kekuatan ilahi angkasa, wajah kaisar api berubah. Kaisar primal keos berkata dengan ketakutan, kekuatan ilahi ruang angkasa yang sangat mendominasi. Kekuatan itu sama mengerikannya dengan kekuatan ilahi keos. Bahkan kekuatan ilahi garis keturunan Feng Wuchen pun sama. Kekuatan ilahi angkasa, seru kaisar tanpa bulan dan kaisar roh api. Penyihir Yan, aku tidak membunuhmu hari ini, tetapi itu tidak berarti aku tidak akan membunuhmu. Feng Wuchen berkata dengan dingin. Dalam sekejap, Feng Wuchen telah kembali ke langit di atas istana Dewa Naga. Coba saja kalau kau bisa. Penyihir Yan meraung marah. Dia benar-benar marah. Ledakan. Penyihir Yan memegang pedang jiwa kaisar surgawi dan menukik ke bawah. Auranya melonjak dan niat membunuhnya memenuhi langit. Tuan, jika penyihir Yan ingin mati, maka mari kita kabulkan keinginannya. Pedang Dewa Naga berkata dengan garang. Feng Wuchen melambaikan tangannya dan pedang Dewa Naga muncul begitu saja. Kekuatan Dewa Kuno meledak dan mengalir ke pedang Dewa Naga. Kamu ingin mati. Aku akan mengabulkan permintaanmu. Feng Wuchen berkata dengan dingin. Niat membunuh yang dingin meledak. Feng Wuchen membuka kedua tangannya dan membentuk segel. Aura yang sangat luas meledak. Aura itu beberapa kali lebih mengerikan daripada mantra kekacauan primal kuno yang dia gunakan sebelumnya. Jelas sekali, mantra kekacauan primal kuno yang ingin digunakan Feng Wuchen sangatlah mengerikan. Feng Wuchen memiliki mantra kekacauan primal kuno yang bahkan lebih mengerikan. Jiwa kaisar api ketakutan setengah mati. Aura macam apa ini? Ini bahkan lebih mengerikan dari sebelumnya. Itu benar-benar membuat raja ini merasakan tekanan yang luar biasa. Raja dari Monless Monarch berkata dengan sangat ngeri. Mata kaisar primal keos membelalak ketakutan, Feng Wuchen ternyata memiliki mantra primal keos yang lebih kuat. Bagaimana mungkin? Para ahli dari berbagai faksi semuanya ketakutan setengah mati. Mantra kekacauan primal kuno yang digunakan Feng Wuchen sebelumnya sudah cukup menakutkan. Bagaimanapun, mantra primal keos kuno milik leluhur Dao Surgawi adalah mantra primal keos terkuat. Jika Feng Wuchen bisa menggunakan mantra yang lebih kuat lagi, mudah dibayangkan betapa mengerikannya mantra itu. Sekarang, Feng Wuchen telah mengeluarkan mantra kekacauan primal kuno yang bahkan lebih mengerikan. Ini di luar imajinasi semua orang. Penyihirian yang sedang menyelam sangat ketakutan hingga dia berhenti. Dia menatap Feng Wuchen dengan tatapan yang tak terlukiskan. Wajahnya sudah membatu. Mantra apa ini? Ini adalah pertama kalinya penyihirian menunjukkan ekspresi ketakutan yang begitu intens. Bahkan ketika dia terluka para oleh Feng Wuchen, dia tidak merasakan ketakutan yang begitu kuat. Rasa penyesalan membuncah di lubuk hati sang penyihirian. Berdengung-berdengung. Dalam waktu singkat, aura Feng Wuchen meledak ke puncak yang tak terbayangkan, cahaya pedang yang mendominasi dan menakutkan menyebar. Itu sangat menakjubkan, dan ruang bergetar hebat. Pada saat ini, semua ahli puncak, termasuk jiwa kaisar api, merasakan aura yang sangat berbahaya. Feng Wuchen benar-benar berencana untuk membunuh penyihirian. Aku memberimu kesempatan untuk hidup, tetapi kau tidak menghargainya. Apakah kau benar-benar berpikir bahwa aku tidak akan membunuhmu karena aku takut pada guru leluhur Dao Surgawi? Feng Wuchen berkata dengan dingin. Niat membunuh yang dingin membumbung tinggi. Feng Wuchen memiliki kekuatan dewa kuno. Bahkan jika leluhur Dao Surgawi datang secara langsung, Feng Wuchen tidak takut. 4174. Hukuman ilahi turun. Feng Wuchen berteriak dingin sambil mengayunkan pedangnya dengan ganas. Auranya mengerikan dan mencekik. Meskipun Feng Wuchen belum menggunakannya, semua orang bisa merasakan bahwa pedang Feng Wuchen sangat menakutkan. Itu di luar imajinasi. Berdengung-berdengung. Cahaya pedang emas raksasa yang panjangnya satu juta kaki melesat keluar. Cahaya emas terang itu menutupi seluruh kehampaan. Kemana pun cahaya itu lewat, dunia kekacauan runtuh seolah-olah akan hancur. Penyihir Yan, bisakah armor jiwa misterius jalan surgawi milikmu menghalanginya? Feng Wuchen bertanya dengan dingin. Dia sangat yakin dengan kekuatan pedang ini. Penyihir Yan terdiam. Melihat kejadian mengerikan itu, para pakar tingkat atas dari berbagai vaksi menjadi ketakutan. Bahkan para pemimpin tertinggi dari ketiga raja pun ketakutan hingga panik. Kekuatan pedang Feng Wuchen jelas mengancam ketiga kaisar. Banyak sekali pembudidaya di dunia caotik yang ketakutan setengah mati oleh kekuatan pedang Feng Wuchen. Apakah ini benar-benar kekuatan master surgawi caotik tingkat ke-6? Penyihir. Lari. Jiwa kaisar Yan berteriak panik saat dia melesat keluar dengan kecepatan penuh. Saudari. Hati-hati. Teriak Yan Wutian ketakutan hingga jantungnya hampir melompat keluar. Mustahil. Ini sungguh mustahil. Feng Wuchen tidak mungkin memiliki mantra kekacauan kuno yang begitu kuat. Penyihir Yan menggelengkan kepalanya karena takut. Dia benar-benar terpana oleh pedang Feng Wuchen. Ekspresinya ketakutan saat tubuhnya gemetar. Penyihir Yan tidak dapat membayangkan bahwa dunia caotik memiliki mantra kekos kuno yang melampaui master leluhur jalan surgawi. Seluruh kepercayaan diri dan harga diri penyihir Yan dihancurkan oleh Feng Wuchen. Dia merasa bahwa di hadapan Feng Wuchen, apapun yang dimilikinya begitu tidak berarti dan tidak berharga. Mantra kekacauan kuno. Ledakan api tak terbatas. Jiwa kaisar api melesat dan melepaskan seluruh kekuatan dewa api miliknya. Ia membengkokkan tangannya menjadi cakar dan kekuatan dewa api yang mengerikan terkumpul di telapak tangannya. Akhirnya, ia mengeluarkan raungan keras dan menyerang dengan cakarnya. Roh kaisar api, kau tidak bisa menghentikan kekuatan ilahiku dengan kekuatan dewa api milikmu. Feng Wuchen berkata dengan dingin, matanya berkilat penuh niat membunuh. Ledakan. Berdengung. Roh kaisar api tidak kenal takut saat berbenturan dengan cahaya pedang Feng Wuchen. Sebuah ledakan memekakan telinga terdengar saat kekuatan ilahi yang mengerikan berbenturan dengan cahaya pedang Feng Wuchen. Kekuatan penghancur dari benturan itu menyapu kehampaan. Mantra macam apa ini? Jiwa kaisar yang ketakutan. Bahkan dengan kekuatannya, dia merasa sulit untuk menolaknya. Kekuatan yang mendominasi dan menakutkan itu memiliki daya tembus yang kuat, menyebabkan lengan jiwa kaisar api merasakan sakit yang tajam. Kalau saja roh kaisar api tidak memiliki tingkat kultivasi yang tinggi, ia pasti sudah terluka. Melihat pemandangan ini, semua orang diam-diam takjub dengan kekuatan jiwa kaisar api yang mengerikan. Akan tetapi, mereka tidak tahu bahwa jiwa kaisar api sedang mengalami dampak yang mengerikan saat ini. Penyihir. Wutian. Cepatlah pergi. Jiwa kaisar yang meraung cemas seolah-olah dia tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Kakek. Yan Wutian sangat panik dan cemas. Cepatlah pergi. Jiwa kaisar yang meraung. Yan Wutian yang ketakutan segera melesat keluar dan menarik iblis wanita Yan yang terkejut. Gemuruh. Berdengung. Setelah penyihir Yan dan Yan Wutian pergi, dampak tabrakan yang mengerikan tiba-tiba meledak. Kekuatan penghancur langsung mengguncang jiwa kaisar Yan dan membuatnya terpental. Di sisi lain, Feng Wuchen tidak terpengaruh sama sekali. Riak energi yang mengerikan semuanya meledak ke arah jiwa kaisar Yan. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana Feng Wuchen bisa memiliki kekuatan serangan seperti ini? Aku tidak dapat menghalanginya bahkan dengan kekuatan penuhku. Dia tidak memiliki kekuatan ilahi untuk menekanku. Jiwa kaisar Yan ketakutan. Dia tidak percaya bahwa pedang Feng Wuchen begitu mengerikan. Tabrakan dahsyat itu membuat lengan jiwa kaisar Yan terasa seperti akan lumpuh. Jiwa kaisar Yan adalah dewa berdaulat yang super veteran. Dia tidak dapat menghalangi pedang Feng Wuchen. Bahkan jiwa kaisar Yan tidak dapat menghalanginya. Ketiga raja tercengang. Bukankah jiwa kaisar Yan mampu menghalanginya? Kenapa dia tiba-tiba terlempar? Apakah pedang Feng Wuchen benar-benar begitu mendominasi dan menakutkan? Jika jiwa kaisar Yan tidak dapat menghalanginya, mereka pun tidak akan bisa. Bagaimana ini mungkin? Pedang Feng Wuchen terlalu menakutkan, bukan? Itulah jiwa kaisar Yan dari klan Yan. Kekuatan jiwa kaisar Yan berada di atas para raja, bahkan mendekati leluhur Dao Ji Usuan. Dengan kekuatan yang begitu mengerikan, dia tidak dapat menghalangi pedang Feng Wuchen. Jika Feng Wuchen mampu memaksa jiwa kaisar Yan kembali ke alam master surgawi caotik tingkat ke-6, jika dia menerobos beberapa tingkat lagi, bukankah dia akan mampu membunuh jiwa kaisar Yan dengan satu pedang? Ketiga penasihat kekaisaran dan pangeran kerajaan ilahi semuanya tercengang. Ketakutan yang hebat di hati mereka tidak dapat lagi dijelaskan dengan kata-kata. Para ahli teratas dari berbagai faksi tampaknya tidak dapat bergerak. Mereka tidak bergerak, dan wajah mereka dipenuhi dengan kengerian yang tak berujung. Terutama pendeta Tao Api Penyucian, pengawal abadi perang, dan yang mulia jiwa naga. Tidak seorang pun menyangka kekuatan Feng Wuchen bisa mencapai tingkat yang begitu mengerikan. Jiwa kaisar Yan bahkan dapat menahan baja. Seberapa mengerikankah pedang Feng Wuchen yang mampu melemparkan jiwa kaisar Yan, seorang dewa tertinggi yang sudah lama tiada. Itu terlalu mengejutkan. Seperti yang diharapkan dari Dischen of Divine Punishment. Kekuatan yang sangat mengerikan. Jiwa kaisar Yan tidak dapat menghalanginya. Feng Wuchen terkejut dan bersemangat. Dia tidak menyangka bisa menerbangkan jiwa kaisar Yan. Feng Wuchen awalnya berpikir bahwa jika dia tidak bisa mengalahkan jiwa kaisar Yan, dia akan langsung menggunakan lonceng surga wicautik untuk menekannya dan menggunakan kekuatan dewa primordial untuk menekan kekuatan ilahi jiwa kaisar Yan. Feng Wuchen tidak menyangka kekuatan pedang ini begitu mengerikan. Apakah Feng Wuchen benar-benar hanya seorang master surga wicautik tingkat ke-6? Mengapa aku tidak bisa menangkis serangan ini? Jiwa kaisar api menatap Feng Wuchen dengan linglung, seolah-olah dia ketakutan setengah mati. Bagaimana mungkin ini adalah caotik heavenly master tingkat ke-6? Ini hanyalah dewa tertinggi. Jiwa kaisar Yan, ini bukan kekuatan penuhmu. Bukan. Kenapa kau tidak bisa menangkis salah satu pedangku? Feng Wuchen bertanya dengan nada mengejek. Dia tampak sedikit sombong. Turunnya hukuman ilahi begitu mengerikan. Bagaimana mungkin Feng Wuchen tidak merasa puas diri? Jiwa kaisar Yan begitu ketakutan hingga dia tidak bisa berkata apa-apa. Dia telah menggunakan mantra kekacauan kuno dengan seluruh kekuatannya, namun kekuatan mantra kekacauannya tidak ada apa-apanya di hadapan cahaya pedang Feng Wuchen. Ayo, berikan semua kemampuanmu. Feng Wuchen mengaitkan jarinya dengan provokatif. Beraninya jiwa kaisar Yan menyerang. Apakah dia ingin mati? Melihat jiwa kaisar Yan yang ketakutan, Feng Wuchen mencibir, ada apa? Pemimpin klan Yan yang bermartabat tidak berani menyerang. Apakah kau takut padaku, seorang master surgawi caotik tingkat ke-6? Setelah jiwa kaisar Yan yang ketakutan tersadar, dia segera melarikan diri, seolah-olah dia takut Feng Wuchen tidak akan memberinya kesempatan. Jiwa kaisar Yan benar-benar takut pada Feng Wuchen. Di hadapan Feng Wuchen, bahkan membakar tubuh dewa tertingginya pun tidak ada gunanya. Tuan, benda tua itu telah melarikan diri, kata Long Senjian. Jiwa kaisar Yan telah lolos. Para ahli dari berbagai kekuatan besar berseru. Tidak seorang pun menduga jiwa kaisar Yan akan memilih untuk melarikan diri. Itu benar, jiwa kaisar Yan benar-benar telah lolos. 4.175 Pelarian jiwa kaisar api mengejutkan semua kekuatan besar. Pada saat yang sama, ketakutan mereka terhadap Feng Wuchen tertanam dalam di jiwa mereka. Feng Wuchen menggunakan kultivasi caotik Heavenly Master tahap ke-6nya untuk melemparkan jiwa kaisar api. Siapa yang berani memprovokasi serangan yang mengerikan seperti itu? Feng Wuchen tidak terkalahkan di bawah level Dewa Mulia. Dia bahkan bisa membunuh Dewa Mulia. Dalam pertempuran ini, Feng Wuchen pasti akan mengejutkan seluruh dunia kekacauan. Tuan, apakah Anda tidak akan menghentikan jiwa kaisar api? Mata Dewa bertanya dengan hormat. Abaikan dia. Feng Wuchen mencibir. Hari ini, aku tidak berencana membunuh penyihir api atau jiwa kaisar api. Selama pertempuran, aku akan memberi mereka kejutan dan membunuh mereka bersama-sama. Jika dia membunuh penyihir api dan jiwa kaisar api sekarang, kekuatan gelap tidak akan berani bertindak terlalu cepat. Alasan mengapa Feng Wuchen tidak menggunakan kekuatan ilahi primordial untuk menekan penyihir api adalah karena dia khawatir kekuatan gelap tidak akan berani bertindak. Guru, apakah Anda sudah memikirkan cara untuk menghadapi para ahli Dao Surgawi? Tanya Long Senjian. Belum. Kalau aku tidak bisa menemukan cara, aku akan menambah kekuatanku. Feng Wuchen tersenyum tipis. Kekuatan seorang ahli Dao Surgawi terlalu mengerikan. Di hadapan kekuatan absolut, metode apapun tidak berguna. Satu-satunya cara adalah meningkatkan kultifasinya. Sekalipun dia tidak dapat melampaui tingkatan ahli Dao Surgawi, dia harus lebih kuat dari leluhur Dao Jiu Suan dan leluhur Dewa Kuno. Kabar tentang pemimpin suku api, jiwa kaisar api, yang melarikan diri karena tidak dapat mengalahkan Master Surgawi caotik tingkat ke-6 akan segera menyebar ke seluruh dunia keos. Bukankah suku api sangat sombong? Tidakkah mereka menganggap suku api sangat terhormat? Setelah berita itu tersebar, suku api akan menjadi bahan tertawaan di dunia kekacauan. Ini akan menjadi pukulan telak bagi suku api. Feng Wuchen tertawa. Haha, Tuan benar. Long Senjian tertawa gembira. Mantra kekacauan primordial yang diberikan oleh asal mula primordial benar-benar mengerikan. Bahkan aku tidak menyangka itu akan begitu mengerikan. Feng Wuchen tertawa gembira. Dia bersemangat untuk mengirim jiwa kaisar api terbang dengan satu pedang. Harus diketahui bahwa Feng Wuchen hanyalah seorang caotik heavenly venerate tingkat ke-6. Jika kultifasinya berhasil menembus alam caotik heavenly venerate tingkat ke-9, Feng Wuchen tidak perlu takut pada para ahli supremasi. Tentu saja, semua ini berasal dari mantra kekacauan kuno yang kuat. Kalau tidak, Feng Wuchen bahkan tidak akan mampu mengalahkan penyihir api. Bagaimanapun, kultifasi Feng Wuchen saat ini terlalu lemah. Sumber kuno, kepada siapa kau memberiku mantra kekacauan primal kuno? Mantra kekacauan primal, siapa yang bisa meneliti mantra sekuat itu? Mengapa saya merasa ini telah melampaui mantra kekacauan primal? Feng Wuchen bertanya dengan rasa ingin tahu. Aku juga tidak tahu. Primordial Origin menyampaikannya dengan hormat. Baiklah, Feng Wuchen mengangkat bahu dan segera turun ke Kuil Dewa Naga. Para ahli dari berbagai kekuatan yang menyaksikan pertempuran itu juga pergi setelah terbangun dengan kaget. Mereka dipenuhi rasa takut terhadap Feng Wuchen. Para ahli dari tiga kerajaan ilahi juga pergi dalam keadaan terkejut dan takut. Mereka sekarang tahu bahwa pemilik Kuil Dewa Naga adalah Feng Wuchen. Kuil Dewa Naga tidak boleh terprovokasi. Feng Wuchen terlalu tidak normal. Tuanku, apakah Anda baik-baik saja? Pendeta Tau Api Penyucian bertanya dengan tergesa-gesa. Tuanku, kekuatanmu terlalu kuat. Bahkan Dewa Tertinggi pun takut padamu. Yun Feng Kiao bergegas maju dengan penuh semangat. Feng Wuchen tersenyum tipis dan berkata, mantra kekacauan primal sungguh kuat. Yang mulia, di mana Anda mempelajari mantra kekacauan primal? Mengapa mantra itu bahkan lebih kuat daripada mantra kekacauan kuno milik leluhur Dao Surgawi? Gui Muchen bertanya dengan kaget. Ekspresinya masih dipenuhi rasa takut. Kuil primal chaos tidak memiliki mantra kekacauan kuno yang sekuat itu. Pendeta Tau Api Penyucian juga memandang Feng Wuchen. Feng Wuchen mengangkat bahu dan tersenyum tipis. Aku tidak sengaja mendapatkannya di alam Surgawi Wuji. Us-us. Sangguan Wu Feng, supremasi jiwa naga, dan pengawal dewa perang juga muncul dan memandang Feng Wuchen dengan penuh semangat. Sangguan King Yun dan yang lainnya juga muncul. Tuan Mudahol sungguh hebat. Bahkan jiwa sang Raja Api pun takut padanya. Terlalu kuat, kekuatan mantra kekacauan kuno sungguh mengerikan. Dia mengirim jiwa sang Raja Api terbang dengan satu pedang. Aku tidak percaya bahwa tuanku begitu kuat. Bahkan dewa yang terhormat tidak dapat mengalahkan primal chaos heavenly venerable tahap ke-6. Supremasi jiwa naga dan dewa perang sangat bersemangat. Kekuatan Tuan Muda Balai memang mengerikan. Kecepatan pertumbuhannya di luar imajinasi. Sangguan King Yun tersenyum penuh hormat. Ketika mereka pertama kali bertemu Feng Wuchen, kultivasi Feng Wuchen sangat lemah. Dalam waktu kurang dari setahun, Feng Wuchen telah tumbuh ke tingkat mengalahkan dewa terhormat. Kecepatan ini tidak terbayangkan dan tidak dapat dipahami. Berita mengenai Feng Wuchen yang melukai penyihir api dengan parah dan mengirim jiwa sang Raja Api melayang dengan cepat menyebar bagaikan wabah di empat wilayah utama alam kekacauan. Ketua Muda Balai Kuil Kekacauan, Feng Wuchen. Ini tidak mungkin, kan? Seorang primal chaos heavenly venerable tingkat ke-6 mengirim jiwa flame tirk terbang. Kekuatan yang mengerikan itu adalah Tuan Muda Balai Kuil Kekacauan. Bukankah dia terlalu kuat? Bahkan dewa yang terhormat tidak dapat menghalanginya. Bagaimana ini mungkin? Aku tidak percaya. Dewa yang terhormat adalah eksistensi terkuat di alam kekacauan. Setiap sudut chaos rilem tengah membicarakan Feng Wuchen yang mengirim jiwa flame tirk terbang. Banyak sekali golongan dan pembudidaya yang ketakutan setengah mati. Tidak seorang pun berani percaya bahwa seorang primal chaos heavenly venerable tingkat ke-6 dapat memiliki kekuatan yang tak terbayangkan seperti itu. Feng Wuchen melukai penyihir api dengan parah dan membuat jiwa Raja Api melayang. Dapat dikatakan bahwa ia telah menjadi dewa dalam satu pertempuran. Hanya dalam waktu dua jam, nama Feng Wuchen telah menyebar ke seluruh chaos rilem. Feng Wuchen benar-benar menjadi kuat. Pada saat ini, di aula utama suku api, para ahli tingkat tinggi dari suku api semuanya terkejut dan ketakutan. Sang Patriark terpental oleh pedang Feng Wuchen. Bagaimana ini mungkin? Kekuatan suci saintes sangat mengerikan, dan senjata ilahi kekacauan dan mantra kekacauan milik leluhur jalan surgawi tidak sebanding dengan Feng Wuchen. Tuan Muda, apakah Anda bercanda? Feng Wuchen memiliki kekuatan seperti itu. Bukankah dia baru saja menerobos ke alam kaisar kekacauan? Patriark adalah dewa yang terhormat. Bahkan ketiga Raja itu bukanlah tandingannya. Bagaimana Feng Wuchen bisa melakukannya? Tidak ada seorang pun di suku api yang bisa menerima kenyataan ini. Yan Wutian masih ketakutan dan tidak tahu bagaimana menjawabnya. Adegan Feng Wuchen menggunakan mantra kekacauan terus terulang dalam benaknya. Berita itu juga menyebar ke dunia gelap dan semua faksi utama sangat terkejut. Bahkan leluhur Dao Jiu Suan dan Patriark Iblis Ilahi pun terkejut dan tidak percaya. Penyihir api dikalahkan. Soul of Flame Turk terlempar oleh pedang Feng Wuchen. Leluhur Dao Jiu Suan berdiri dengan kaget, wajahnya penuh ketidakpercayaan. Apa yang telah terjadi? Bagaimana Feng Wuchen bisa menerbangkan Soul of Flame Turk? Tidak peduli seberapa cepat kultivasi Feng Wuchen meningkat, tidak mungkin baginya untuk menerobos ke tingkat master surgawi kekacauan, kan? Leluhur Cimo tercengang. Saat bertarung dengan Feng Wuchen, Feng Wuchen hanyalah kaisar keos tingkat kelima. Sudah berapa lama, Feng Wuchen telah menjadi master surgawi kekacauan tingkat ke-6. Sihir macam apa ini? Seorang Chaos Heavenly Master tingkat 6 mengirim Soul of Flame Turk terbang. Mata Patriark Iblis Ilahi membelalak tak percaya. Mantra kekacauan kuno macam apa yang memiliki kekuatan mengerikan seperti itu? 4176. Di Aula, leluhur Dao Jiu Suan dan yang lainnya sangat terkejut. Kecepatan pertumbuhan Feng Wuchen berada di luar imajinasi mereka. Mereka tidak dapat memahaminya. Menurut pendapat semua orang, mustahil kultivasi Feng Wuchen bisa mencapai alam caotik Heavenly Venerate tingkat ke-6 secepat itu. Kekuatan tempurnya bahkan lebih mustahil untuk mencapai alam caotik Heavenly Venerate tingkat 9, dan kekuatan serangannya bahkan lebih mustahil untuk melampaui jiwa Kaisar Api. Namun, kebenaran ada di depan mereka, dan mereka tidak punya pilihan selain mempercayainya. Tidak lama setelah berita itu tersebar, hal itu telah mengguncang alam kekacauan dan dunia kegelapan. Feng Wuchen telah menjadi dewa dalam satu pertempuran, dan kekuatannya telah mengguncang alam kekacauan. Anak ini benar-benar menakutkan. Apa yang terjadi dengan Feng Wuchen? Leluhur Dao Jiu Suan mengerutkan kening dan berkata dengan ragu, mantra kekacauan kuno miliknya tidak dapat melampaui mantra kekacauan kuno guru. Meskipun Chaos Realm adalah dunia yang diciptakan oleh Chaos Patriarch, mantra Chaos Kuno yang dipelajarinya tidak sekuat milik guru. Dari mana Feng Wuchen mendapatkan mantra Chaos Kuno yang begitu kuat? Siapakah di seluruh alam kekacauan yang dapat mempelajari mantra kekacauan kuno yang melampaui milik guru? Jika benar-benar ada ahli seperti itu, mustahil bagi leluhur Dao Jiu Suan untuk tidak mengetahui keberadaannya. Aku benar-benar tidak dapat memikirkannya. Cimo Lao Zu menggelengkan kepalanya. Patriarch Gadvin mengerutkan kening dan menebak, mantra Feng Wuchen mungkin sama sekali bukan mantra kekacauan kuno. Mungkinkah itu mantra dari Dao Surgawi? Mustahil. Leluhur Dao Jiu Suan menggelengkan kepalanya dan berkata, jika kultivasi seseorang tidak mencapai tingkat tertentu, mustahil untuk mengolah mantra Dao Surgawi. Kalau tidak, guru pasti sudah memberiku mantra Dao Surgawi. Kekuatan Feng Wuchen saat ini tidak lagi kalah dengan jiwa Kaisar Api. Jika aku tidak menekan kekuatan ilahiku, aku tidak bisa mengalahkannya. Leluhur Cimo mengerutkan kening. Pertumbuhan Feng Wuchen memang telah melampaui ekspektasi kami, kata leluhur Dao Jiu Suan dengan sungguh-sungguh. Namun, satu hal yang pasti, kami tidak akan kalah dalam pertempuran ini. Dalam pertempuran antara penyihir api dan Feng Wuchen, kekuatan ilahi Feng Wuchen tidak mampu menekan kekuatan ilahi penyihir api. Ini berarti bahwa kekuatan ilahi penyihir api dapat melawan kekuatan ilahi Feng Wuchen. Sekarang setelah saya memastikan hal ini, saya merasa lega. Yang perlu kita lakukan sekarang adalah meningkatkan kekuatan penyihir api dan kita akan dapat membuat Feng Wuchen sibuk. Selama penyihir yang dapat menahan Feng Wuchen, dengan kekuatan mereka, membunuh leluhur primal Kaisar tidak akan menjadi masalah. Sekalipun mereka bertiga tidak bergabung, Patriark Dewa Iblis akan mampu melawan Patriark Kekacauan Primal. Terlebih lagi, ada lima ahli Dao Surgawi. Dengan susunan pemain yang begitu mengerikan, sulit untuk tidak menang. Apakah kita tidak perlu menundanya? Patriark Dewa Iblis bertanya dengan khawatir. Bagaimanapun, Feng Wuchen adalah variabel yang menakutkan. Tidak perlu menundanya. Leluhur Dao Ji Usuan menggelengkan kepalanya. Saya akan melaporkan masalah ini kepada guru dan meminta dia untuk memberikan perintah sesegera mungkin. Jika kita menundanya, Feng Wuchen akan semakin kuat. Peningkatan kultivasi Feng Wuchen terlalu mengerikan. Begitu kekuatannya meningkat lagi, saya khawatir kita tidak akan bisa menandingi Tianya. Selama kita bisa menahan Feng Wuchen, yang lain tidak akan menjadi ancaman bagi kita. Leluhur Chi Mo mengangguk. Tetua Agung Kuil Iblis Chi mengerutkan kening. Kultivasi Sainte setelah mencapai Chaos Heavenly Venerate tingkat 9. Akan sangat sulit baginya untuk meningkatkan kultivasinya dalam waktu singkat. Kau benar, Tetua Agung. Leluhur Chi Mo berkata dengan sungguh-sungguh, tidak akan mudah untuk mencapai puncak Chaos Heavenly Venerate tingkat 9. Akan lebih mustahil baginya untuk menerobos ke supremasi. Leluhur Dao Ji Usuan mengerutkan kening. Sayang sekali bahwa asal mula kekuatan ilahi primordial yang ditinggalkan guru untukku telah diambil oleh Feng Wuchen. Jika tidak, itu dapat membantu Sainte meningkatkan kultivasinya. Bahkan jika dia tidak berhasil mencapai supremasi, mencapai puncak Chaos Heavenly Venerate tingkat 9 tidak akan menjadi masalah. Leluhur Dao Ji Usuan sangat marah memikirkan apa yang telah terjadi. Makam Dewa dan Iblis dapat membantu Sainte meningkatkan kultivasinya. Patriark Dewa dan Iblis berkata, kekuatan suci Sainte telah melampaui kekuatan suci kegelapan dan kekacauan. Niat jahat di Makam Dewa dan Iblis tidak dapat menyakitinya. Itu benar, itu pasti Makam Dewa dan Setan. Leluhur Chi Mo mengangguk. Sudah saatnya membuka segelnya, pikir leluhur Dao Ji Usuan dalam hati. Patriark Dewa dan Iblis, aturlah agar sang wanita suci berkultivasi di Makam Dewa dan Iblis. Aku punya urusan lain yang harus kuurus. Tepat saat leluhur Dao Ji Usuan hendak pergi, sebuah suara tiba-tiba terdengar. Leluhur Dao Ji Usuan, kekuatan ilahi Dao Agung tidak dapat lagi merasakan keberadaan kekuatan ilahi tertinggi keos. Suara penguasa suci keos tiba-tiba terdengar, suaranya dipenuhi amarah. Apa, kau tidak bisa merasakan kekuatan ilahi keos paramon? Wajah leluhur Dao Ji Usuan berubah saat dia memikirkan sesuatu. Wajah Patriark Dewa dan Iblis serta Chi Mo Lao Zu berubah. Apa yang sedang terjadi? Apakah kekuatan ilahi keos paramon telah lenyap? Aku juga tidak tahu apa yang terjadi. Aku tidak bisa merasakannya selama beberapa hari terakhir. Seseorang pasti telah mengalahkanku. Mungkin bocah nakal Feng Wu Chen itu, kata keos holi soverein dengan marah. Setelah tidak bisa merasakannya selama beberapa hari, dia benar-benar yakin bahwa kekuatan ilahi keos paramon telah diambil. Keos holi soverein sangat menyesalinya hingga ususnya berubah menjadi hijau. Setelah merebut kekuatan Dewa Dao Agung, keos holi soverein telah merasakan keberadaan kekuatan Dewa keos paramon, tetapi dia tidak berani bergerak. Sekarang setelah seseorang mengalahkannya, keos holi soverein menjadi sangat marah hingga paru-parunya hampir meledak. Apakah itu Patriark para Dewa dan Feng Wu Chen? Wajah leluhur Dao Jiusuan menjadi gelap. Selain Feng Wu Chen dan penguasa suci keos, dia tidak dapat memikirkan orang lain. Itu pasti Feng Wu Chen. Karena dia adalah penerus Master of All Realms, dia pasti telah mengambil kekuatan ilahi keos paramon. Kata Patriark God dengan suara rendah. Pasti Feng Wu Chen yang mencuri kekuatan ilahi tertinggi primal keos. Patriark Chifin berkata dengan keyakinan mutlak, dia pasti mengandalkan kekuatan ilahi tertinggi primal keos untuk meningkatkan kultivasinya. Kalau tidak, bagaimana mungkin kultivasinya bisa menembus ke primal keos heavenly venerate tingkat ke-6 dalam waktu sesingkat itu? Jika Feng Wu Chen yang mengambilnya, itu akan lebih baik bagi kita. Setidaknya keos holisoverain tidak mampu menekan kekuatan suci kita, dan tidak akan sulit untuk menghadapinya. Leluhur Dao Jiusuan mengerutkan kening. Tapi aku khawatir keos holisoverain mengambil kekuatan suci keos paramon. Ini adalah alasan yang dapat meyakinkan mereka. Bahkan jika keos holisoverain mengambil kekuatan ilahi keos paramon, itu hanya akan menjadi ancaman kecil bagi kita. Itu tidak akan memengaruhi shadow holisoverain sama sekali. Patriark God Demon tidak terlalu khawatir. Kekuatan shadow holisoverain sangat mengerikan. Bahkan jika keos holisoverain memiliki kekuatan ilahi keos paramon, dia tidak sebanding dengannya. Oleh karena itu, tidak ada yang perlu dikhawatirkan sama sekali. Mem, leluhur Dao Jiusuan mengangguk lalu menghilang. Ketika leluhur Dao Jiusuan muncul kembali, dia telah tiba di lembah kekacauan primordial dan turun ke dasar lembah. Penghalang Dao Surgawi Leluhur Dao Jiusuan membentuk segel dengan satu tangan dan mengeluarkan raungan rendah. Dia memasang penghalang yang kuat untuk menyegel lembah kekacauan purba. Segel Jiwa Takdir Dao Surgawi Membuka Leluhur Dao Jiusuan mengeluarkan setetes esensi darah, dan kekuatan ilahi kekacauannya meletus. Tangannya dengan cepat membentuk segel, dan lembah kekacauan purba bergetar hebat. Cahaya darah yang cemerlang menerangi kegelapan. 4177 Berdengung Berdengung Dasar lembah kekacauan primordial mulai bergetar hebat. Suatu susunan besar berwarna darah muncul, dipenuhi aura kuno yang amat menakutkan. Segel besar itu sangat misterius. Bahkan Feng Wuchen mungkin belum pernah melihatnya sebelumnya. Seperti yang diharapkan dari segel kuno terkuat. Itu semua berkat kekuatan ilahi guru. Kalau tidak, aku tidak akan bisa membuka segel itu. Leluhur Dao Jiusuan berseru. Guru berkata bahwa ada kekuatan suci yang kuat dan artefak tertinggi di dalam segel itu. Aku sangat menantikannya. Leluhur Dao Jiusuan tertawa gembira. Setelah segel kuno yang kuat itu terangkat, saluran pusaran hijau muncul. Aura kuno yang mengerikan itu berasal dari saluran pusaran itu. Betapa dahsyatnya kekuatan ilahi. Wajah leluhur Dao Jiusuan berubah drastis. Ini adalah aura leluhur Iblis Surgawi. Ada juga aura artefak tertinggi. Kalau saja kepala keluarga Iblis Surgawi ada di sini, dia pasti sangat akrab dengan aura kuno yang mengerikan ini. Selain aura kuno, ada juga aura mengerikan dari artefak tertinggi. Sayangnya, lembah kekacauan primordial disegel oleh penghalang Dao Surgawi yang kuat. Luar tidak bisa merasakan aura mengerikan ini sama sekali. Menekan keterkejutan di hatinya, sosok leluhur Dao Jiusuan melintas dan memasuki pusaran. Di dalam pusaran itu ada dunia yang sepenuhnya berbeda. Itu adalah tempat yang ajaib, gelap di semua arah. Hanya altar di tengahnya yang terbakar dengan seberkas api. Itu tampak agak menyeramkan dan mengerikan. Ada sesosok mayat duduk bersila di altar. Permukaan mayat itu ditutupi oleh cahaya merah darah yang samar. Pada saat yang sama, ada pedang suci yang memancarkan cahaya merah darah samar yang menembus jantung mayat itu. Apakah ini artefak tertinggi kekacauan primordial yang disebutkan guru? Sungguh aura yang kuat, dan bahkan dapat menekan kekuatan ilahi esensi darah leluhur Iblis Surgawi. Tatapan leluhur Dao Jiusuan tertuju pada pedang ilahi yang memancarkan cahaya merah darah. Satu-satunya artefak tertinggi dari alam kekacauan primordial, pedang ilahi Iblis darah Dao Surgawi. Dan kekuatan suci darah leluhur Iblis Surgawi. Semua ini dipersiapkan untukku oleh artefak tertinggi. Mata leluhur Dao Jiusuan menyala karena kegembiraan. Mayat ini adalah Patriark Iblis Surgawi, Tuan dari Patriark Iblis Surgawi. Cahaya merah darah pada permukaan mayat adalah kekuatan suci saripati darah dari Patriark Iblis Surgawi. Saat itu, leluhur Dao Surgawi telah membunuh leluhur Iblis Dewa dan menyegelnya di sini. Tidak ada yang tahu. Leluhur Dao Jiusuan hanya mengetahui keberadaan formasi penyegelan itu. Dia tidak tahu bahwa darah esensi dan kekuatan ilahi leluhur Celestial disegel di sini. Guru, Anda benar-benar telah berusaha keras untuk saya. Saya pasti tidak akan mengecewakan Anda. Leluhur Dao Jiusuan sangat tersentuh. Dia menggigit jarinya dan meneteskan setetes darah ke pedang ilahi iblis darah Dao Surgawi. Berdengung. Pedang Dewa Iblis darah tiba-tiba bergetar dan mengeluarkan cahaya berdarah yang terang. Kekuatan yang sangat mengerikan meledak dan memaksa leluhur Dao Jiusuan mundur. Pedang Dewa Iblis darah dipenuhi dengan aura yang ganas dan kejam. Pedang itu sepuluh kali lebih mengerikan daripada pedang jiwa kaisar Dao Surgawi milik penyihirian. Leluhur Dao Jiusuan menatap pedang ilahi iblis darah dengan ngeri. Apakah ini aura sebenarnya dari pedang ilahi iblis darah? Jauh lebih kuat daripada artefak ilahi kekacauan primordial. Mengerikan. Leluhur Dao Jiusuan meraih udara, dan pedang ilahi iblis darah Dao Surgawi terbang mendekat. Dalam sekejap, leluhur Dao Jiusuan merasakan kekuatan ilahi yang tak terkalahkan meletus. Bahkan tanpa mengaktifkan kekuatan ilahi kekacauan primordial, dia bisa merasakan bahwa kekuatan tempurnya telah meningkat lebih dari sepuluh kali lipat. Kekuatan tempurku telah meningkat lebih dari sepuluh kali lipat. Aura kejam pedang dewa iblis darah sangat mengerikan. Leluhur Dao Jiusuan tersentak ngeri. Wajah tuannya membatu. Berdengung. Sementara dia sangat terkejut, leluhur Dao Jiusuan buru-buru mengaktifkan kekuatan ilahi kekacauan primordial dengan sekuat tenaga. Kekuatan yang mengerikan langsung menelan seluruh ruang mistis, menyebabkannya bergetar hebat. Hanya dalam sekejap, kekuatan tempur leluhur Dao Jiusuan telah melampaui leluhur ilahi kekacauan primordial. Kekuatan tempur macam apa ini? Leluhur Dao Jiusuan tidak dapat menahan diri untuk tidak berseru. Mata tuannya hampir terbang keluar. Kekuatan yang merusak dan tak terbayangkan ini membuat leluhur Dao Jiusuan merasa bahwa ia dapat membunuh dewa utama dengan satu serangan. Kekuatan serangan yang mendominasi dan mengerikan seperti ini jelas bukan sesuatu yang dapat ditahan oleh leluhur ilahi kekacauan purba. Kekuatannya hanya sedikit lebih kuat dariku. Tanpa kekuatan ilahi kekacauan purba, dia sama sekali tidak dapat mengalahkanku, kata leluhur Dao Jiusuan dengan kaget. Dia tidak sabar untuk menemukan seseorang untuk menguji kekuatan yang mengerikan ini. Seperti yang diharapkan dari artefak ilahi kekacauan primordial. Sungguh mengerikan. Tidak heran guru berkata bahwa aku dapat membunuh leluhur ilahi kekacauan purba. Dengan artefak ilahi kekacauan purba yang begitu mengerikan, leluhur ilahi kekacauan purba tidak dapat menahannya sama sekali. Leluhur Dao Jiusuan terkejut sekaligus gembira. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menari. Sinar cahaya pedang berkedip terus-menerus. Setiap serangan membawa kekuatan penghancur. Konotasi Dao, pedang ilahi iblis darah Dao surgawi ternyata mengandung Dao yang kuat. Setelah menari beberapa saat, leluhur Dao Jiusuan tiba-tiba berhenti. Mata tuanya terbuka lebar. Dia sangat terkejut dan bahkan agak tidak percaya. Dia merasakan konotasi Dao yang kuat terpancar dari pedang ilahi iblis darah. Itu benar. Pedang ilahi iblis darah Dao surgawi mengandung konotasi Dao yang kuat. Artefak ilahi kekacauan purba sebenarnya mengandung konotasi Dao yang kuat. Seru leluhur Dao Jiusuan. Ia terkejut dan gembira, seolah-olah ia telah memenangkan hadiah utama sebesar 500 miliar. Ini pertama kalinya aku melihat Dao surgawi yang begitu kuat. Guru akan membantuku memasuki Dao surgawi. Haha. Leluhur Dao Jiusuan akhirnya tidak bisa menahan tawa gembira. Dalam kegembiraannya, leluhur Dao Jiusuan terus menari dengan pedang suci. Setiap gerakan menyebarkan konotasi Dao yang kuat. Artefak ilahi kekacauan primordial terlalu kuat. Leluhur Dao Jiusuan tertawa gembira. Dengan konotasi Dao yang begitu kuat, leluhur primordial keos jelas bukan tandinganku. Selain itu, ada juga darah esensi dan kekuatan ilahi dari leluhur Celestial Fin. Itu sudah cukup bagiku untuk meningkatkan level kultivasiku. Melampaui leluhur primordial keos sama sekali bukan masalah. Kekuatan ilahi leluhur iblis surgawi sangat mengerikan. Dia adalah eksistensi yang melampaui artefak ilahi kekacauan primordial. Orang bisa membayangkan betapa mengerikannya darah esensi dan kekuatan ilahinya. Pedang Dewa Iblis Darah memberikan konotasi Dao dan leluhur iblis surgawi memberikan kekuatan ilahi. Ini tidak diragukan lagi membantu leluhur Dao Jiusuan untuk memasuki Dao surgawi. Pedang Dewa Iblis Darah kembali ke tubuhnya. Leluhur Dao Jiusuan berlutut dan bersujud dengan rasa terima kasih. Terima kasih, Guru. Aku pasti tidak akan mengecewakanmu. Aku akan memasuki Dao surgawi sesegera mungkin. Setelah bangkit, leluhur Dao Jiusuan meraih darah esensi dan kekuatan ilahi leluhur iblis surgawi. Darah esensi dan kekuatan ilahi leluhur iblis surgawi sudah cukup untuk membantuku meningkatkan kultivasiku ke puncak alam kekacauan primordial. Bahkan mungkin melampaui puncaknya. Hati leluhur Dao Jiusuan dipenuhi dengan harapan. Dia segera duduk bersila untuk menyerap darah esensi dan kekuatan ilahi leluhur iblis surgawi. Leluhur Dao Jiusuan baru saja mulai berkultivasi ketika dia terkejut karena merasa tingkat kultivasinya benar-benar meningkat. Saya belum meningkatkan level kultivasi saya selama bertahun-tahun. Saya baru berkultivasi sebentar dan benar-benar meningkat. Leluhur Dao Jiusuan bahkan lebih terkejut dan gembira. Saat aku sudah menyempurnakan dan menyerap darah esensi dan kekuatan ilahi leluhur iblis surgawi, aku pasti akan mencapai puncak alam kekacauan primordial. Haha. 4178. Sebulan berlalu dalam sekejap mata. Rumah abadi Pangu. Feng Wuchen sedang mengobrol riang dengan Pangu Si dan yang lainnya di Aula Utama. Mengetahui bahwa Feng Wuchen telah menerobos ke alam surgawi kekacauan primal tingkat ke-6, Pangu Si dan yang lainnya sangat terkejut hingga bola mata mereka hampir jatuh. Tuan, Supreme Moluo dan yang lainnya telah keluar dari pengasingan. Feng Wuchen tiba-tiba berkata sambil tersenyum. Dia sudah merasakan aura Supreme Moluo dan yang lainnya. Banyak dari seratus orang tertinggi yang telah mengasingkan diri selama hampir dua bulan telah keluar satu demi satu. Dengan bantuan cincin angkasa sepuluh kali, manik-manik dewa yang menentang surga, dan energi dewa kuno serta berbagai harta karun, kultivasi seratus tertinggi dapat dikatakan telah maju pesat. Pangu Si, Supreme Primeval Beginning, dan Supreme Space telah berhasil menerobos ke primal chaos Great Divine Lord Realm. Supreme Thousand Illusions, Desolate Flame Emperor, dan yang lainnya juga telah menembus ke tingkat ke-8 atau ke-9 primal chaos Great Divine Lord Realm. Mereka tidak jauh dari primal chaos Great Divine Lord Realm. Jika mereka terus berkultivasi, mereka pasti akan berhasil menembus alam dewa agung kekacauan primal. Orang tua tertinggi, mengapa kalian semua keluar dari pengasingan? Pangu Si bertanya dengan heran. Aku telah berkultivasi sepanjang hidupku. Tidak mungkin aku menghabiskan seluruh waktuku untuk berkultivasi setelah naik ke dunia kekacauan primal, kan? Pak tua tertinggi tertawa gembira. Lagi pula, dengan bantuan Feng Wuchen, aku tidak perlu khawatir tidak dapat meningkatkan kultivasiku. Aku akan menikmati tulang-tulang tuaku. Haha, kau benar, aku juga berpikir begitu. Itulah sebabnya aku keluar dari pengasingan. Aku berencana untuk menerobos ke alam dewa agung primal chaos setelah beberapa saat. Supreme Moluo tertawa keras. Feng Wuchen tersenyum gembira dan berkata, Senior Moluo, jika kamu tidak bekerja keras dalam kultivasimu, kamu akan dengan mudah dikalahkan oleh istriku dan yang lainnya. Mereka semua jenius. Selain itu, mereka juga memiliki manik-manik ilahi yang kuat yang menentang surga dan energi ilahi yang bahkan lebih kuat. Ling Xiao Xiao dan yang lainnya telah mengasingkan diri selama lebih dari sebulan. Dengan bantuan sumber energi ilahi kuno, peningkatan kultivasi mereka jelas lebih mengerikan daripada 100 Supremes. Mereka mungkin telah melampaui 100 Supremes. Bagaimanapun, sumber energi ilahi kuno sangat menakutkan bagi peningkatan kultivasi. Baiklah, wajar saja generasi muda melampaui para seniornya. Bukankah kalian telah melampaui kami? Kalian telah melampaui kami. Aku ingin benar-benar menikmati diriku sendiri. Aku harus mengesampingkan masalah kultivasi untuk sementara waktu. Supreme Moluo sama sekali tidak keberatan. Sang Supremasi tertinggi tersenyum tipis dan berkata, Moro benar. Orang tua seperti kita tidak bisa dibandingkan dengan para jenius muda karena mereka semua monster. Haha, pangusi dan leluhur Suan Zan mengangkat kepala dan tertawa. Supreme Primordial begining tersenyum gembira. Itu juga yang kupikirkan. Itulah sebabnya aku keluar dari pengasingan setelah menerobos alam Dewa Ilahi Agung. Dewa Agung Primal Chaos, baik Supremasi Moluo maupun Supremasi tertinggi sama-sama terkejut. Dengan jumlah waktu kultivasi yang sama dan jumlah sumber daya kultivasi yang sama, mereka belum berhasil menembus level Master Ilahi Agung Primal Chaos. Kita sudah keluar dari pengasingan selama beberapa hari ini. Soverein Pirless tersenyum, Feng Wuchen juga sudah bersama kita selama beberapa hari. Selamat, para senior. Basis kultivasi kalian telah maju pesat. Feng Wuchen dengan gembira menangkupkan tinjunya dan memberi selamat kepada mereka. Saya berencana pergi ke alam surgawi Wuji untuk melihatnya. Berkultivasi terus-menerus terlalu membosankan. Kaisar Iblis tertinggi tersenyum gembira dan berkata, ada banyak binatang mutan kuno yang kuat di alam surgawi Wuji. Itu cocok untukku. Jika Kaisar Iblis senior ingin pergi ke alam surgawi Wuji, aku bisa membiarkan binatang roh surgawi membawamu ke sana. Feng Wuchen tersenyum gembira dan berkata, binatang roh surgawi Chaos berada di alam surgawi Chaos Primal. Semua binatang bermutasi di alam surgawi Wuji harus mendengarkannya. Itu tidak perlu. Kaisar Iblis tertinggi menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Aku bisa pergi sendiri. Anggap saja ini sebagai penempaan diriku lagi setelah bertahun-tahun. Tidak ada salahnya mengenang masa lalu. Supremasi tertinggi Wushuang buru-buru berkata, saya juga berencana untuk pergi ke alam surgawi Wuji kali ini untuk mencari tanaman obat dan mempelajari lebih lanjut tentang tanaman obat di dunia kekacauan primal. Saya ingin melihat apakah saya dapat mengembangkan pil obat baru. Penatua Gui Muchen sudah pergi ke istana Dewanaga. Tuan, Anda dapat mengundangnya untuk pergi bersama Anda. Feng Wuchen tersenyum tipis. N. Supremasi tertinggi Wushuang mengangguk. Ngomong-ngomong, Feng Wuchen, apakah kultifasimu sudah mencapai terobosan? Tanya Towsan ilusion supremasi dengan cepat. Beberapa hari yang lalu, aku baru saja menerobos ke alam surgawi primal keos tingkat ke-7. Ketika aku sedang menyempurnakan manik ilahi penentang surga dari alam surgawi primal keos, aku merasakan aura guru dan menghampiriku. Feng Wuchen tersenyum gembira. Apa, alam surgawi kekacauan primal tingkat ke-7. Wajah iblis tertinggi luo dan supremasi tertinggi berubah drastis. Mereka tercengang. Baru dua bulan berlalu di dunia luar, dan Feng Wuchen sudah menerobos dari alam kaisar dewa primal keos ke alam surgawi primal keos tingkat ke-7. Kecepatan kultifasi yang mengerikan macam apa ini? Apakah semudah itu untuk membuat terobosan dalam kultifasi? Towsan ilusion supremasi berkata dengan kaget, Bocah, bukankah kecepatan kultifasimu agak terlalu tidak normal? Feng Wuchen tersenyum tipis dan berkata, Aku telah memurnikan api suci dan kekuatan suci yang kuat. Itulah sebabnya kultifasiku meningkat begitu cepat. Itu bukan karena kultifasi. Begitu, iblis tertinggi luo dan yang lainnya mengangguk. Senior, lebih baik berkultifasi dengan benar. Alam primal keos tidak damai sekarang. Perang akan segera terjadi. Feng Wuchen tersenyum tipis. Perang, raut wajah iblis tertinggi luo dan yang lainnya berubah lagi. Supreme Dong Huang mengerutkan kening dan berkata, Kekuatan gelap dan ras api adalah kekuatan ilahi transcendent teratas di alam kekacauan primal. Alam kekacauan primal terlihat damai, tetapi sebenarnya penuh dengan arus bawah. Itu benar. Supreme Primeval begining berkata dengan sungguh-sungguh, Feng Wuchen telah memberitahu kita tentang situasi alam primal keos. Itu benar. Perang ini akan memengaruhi seluruh alam primal keos. Yang paling menakutkan adalah lima ahli dari Dao Surgawi. Pangusi berkata dengan sungguh-sungguh, Kekuatan mereka telah melampaui alam kekacauan primal. Bahkan dewa tertinggi seperti semut di hadapan mereka. Apa? Dewa supremasi itu semut? Bagaimana mungkin? Iblis tertinggi luo dan yang lainnya terkejut. Keringat dingin membasahi punggung mereka. Seberapa mengerikankah para ahli Dao Surgawi? Feng Wuchen, apakah kamu sudah siap? Tanya Supreme Towsan Ilusion sambil mengerutkan kening. Tidak. Feng Wuchen tersenyum tak berdaya dan berkata, Dengan kekuatanku saat ini, paling-paling aku hanya bisa melawan dewa tertinggi. Sedangkan untuk para ahli Dao Surgawi, Kekuatan ilahiku dapat menekan mereka, Tetapi aku tidak dapat merasakan keberadaan mereka. Kekuatan ilahi umur panjang juga tidak dapat merasakan mereka. Aku takut mereka akan menyerangku secara diam-diam lagi. Saya telah mendiskusikan masalah ini dengan guru dan senior primeval begining selama beberapa hari terakhir, Tetapi saya belum menemukan solusi apapun. Kelima ahli Dao Surgawi tidak mudah dihadapi. Selain itu, saya tidak berani membunuh mereka dengan mudah. Bagaimanapun, mereka berasal dari Dao Surgawi. Namun, Tenfold Sealing Array milik senior Profound True patut dicoba. Kekuatan ilahi primordialmu dapat menekan mereka. Tenfold Sealing Array memang ide yang bagus. Supreme Profound True mengangguk. Sebelum perang, saya berharap dapat membesarkan beberapa Dewa Supremasi lagi. Feng Wuchen tersenyum tipis dan berkata, Dengan cara ini, kita dapat sepenuhnya melenyapkan kekuatan gelap dan ras api. Jika aku tidak salah, bangsa Dewa Tanpa Bulan juga ada di pihak mereka. 4179 Membesarkan Beberapa Dewa Tertinggi Pangusi dan Primeval Origin tercengang saat mereka menatap Feng Wuchen dengan mata terbuka lebar. Dari ekspresi mereka yang tercengang, orang bisa melihat betapa terkejutnya mereka. Membesarkan Beberapa Dewa Tertinggi Apakah Feng Wuchen bercanda? Jika membesarkan Tuhan Yang Maha Esa Semuda itu, bukankah mereka akan ada di mana-mana? Meskipun Feng Wuchen memiliki banyak harta karun yang kuat, Seperti Heaven Devling Divine Orb dan Ancient Divine Energy, Namun itu belum cukup untuk membesarkan seorang ahli Dewa Tertinggi. Selain itu, Feng Wuchen belum berhasil menembus alam Kaisar Dewa Kekacauan, Jadi mustahil baginya untuk memurnikan bola ilahi penentang surga. Bahkan jika Feng Wuchen berhasil menembus alam Chaos Heavenly Venerable, Dia mungkin tidak akan mampu melakukannya. Siapa yang tahu berapa banyak harta karun dahsyat yang dibutuhkan untuk menyempurnakannya? Murid, kamu masih seorang alkemis dari alam Kaisar Dewa Kekacauan. Bagaimana kamu akan mendidik Dewa Tertinggi? Saya khawatir seorang ahli alam Kaisar Dewa Tertinggi tidak akan mampu menerobos Hanya dengan bola Dewa Penentang Surga dan Pil Elixir. Mereka harus mengandalkan keberuntungan. Guru, sejujurnya saya tidak percaya pada keberuntungan. Feng Wuchen tersenyum tipis. Saya hanya percaya bahwa selama seseorang cukup kuat, keberuntungan tidak ada. Jika kultivasi seseorang tidak dapat ditingkatkan, Itu berarti kekuatannya tidak cukup kuat untuk meningkatkan kultivasinya. Meskipun aku tidak setuju dengan apa yang kau katakan, Itu masuk akal. Primeval Origin mengangguk sedikit. Kaisar Monster Tertinggi menggelengkan kepalanya. Bagaimanapun juga, sangat sulit untuk membina Dewa Tertinggi. Tidak mungkin dalam waktu singkat, Bahkan jika Anda memiliki sepuluh kali cincin ruang angkasa. Itu belum tentu benar. Feng Wuchen tersenyum tipis. Kau punya cara? Tanya Dong Huang Agung sambil menatap Feng Wuchen. Supreme Peerless segera bertanya, Murid, apakah kamu benar-benar punya cara untuk membesarkan Dewa Tertinggi? Feng Wuchen tersenyum tipis. Guru, saya memiliki sumber energi ilahi yang sangat murni dan besar. Awalnya saya ingin menggunakannya untuk meningkatkan kultivasi Anda, Tetapi karena perang yang akan datang, Saya tidak punya pilihan selain mempertimbangkan Dewa Tertinggi. Bocah, jika kau benar-benar memiliki sumber kekuatan suci yang begitu kuat, Mengapa kau tidak menyimpannya untuk dirimu sendiri? Kaisar Api Desolate bertanya dengan tergesa-gesa, Bukankah lebih baik baginya untuk berkultivasi? Terlebih lagi, Bakat Feng Wuchen sangat tinggi, Dan kecepatan kultivasinya sangat mengagumkan. Seharusnya tidak menjadi masalah baginya untuk menerobos ke tingkat Dewa Tertinggi. Saya juga. Feng Wuchen tersenyum pahit. Namun, Kecepatan kultivasiku saat ini sudah cukup cepat. Aku tidak ingin memengaruhi fondasiku hanya untuk meningkatkan kultivasiku. Jika aku menghancurkan hidupku demi kesenangan sesaat, Maka keuntungannya tidak akan menutupi kerugiannya. Hem, Itu benar. Primeval Origen mengangguk. Tertinggi Yinglong melanjutkan, Feng Wuchen, Sudahkah kamu memikirkan siapa yang kamu cari? Tidak akan mudah untuk menerobos secara paksa ke tingkat Supremasi. Belum. Feng Wuchen menggelengkan kepalanya sedikit. Bagaimanapun aku memikirkannya, Aku tidak dapat menemukan ahli yang cocok. Tidak ada Dragon Soul Supremasi atau War God Guard. Aku harap aku dapat menemukannya. Belum lama ini, Dia telah membantu Purgatory Toys, Ancient Heavenly Emperor, Dan Primal Chaos Ancestor Dragon. Sedangkan untuk War God Guard, Hanya Blue Tears Tiares. Dia benar-benar tidak dapat menemukan ahli yang cocok sekarang. Tidak banyak Chaos Heavenly Venerable tingkat 9 di kuil Primal Chaos, Dan Feng Wuchen tidak mempercayai kekuatan Transcendental lainnya. Memang sangat sedikit Chaos Heavenly Venerable tingkat 9. Suprem Peerless mengerutkan kening. Feng Wuchen mengangkat bahu dan tersenyum. Nanti aku tanya Chaos Mystical Fire Beast. Mungkin dia kenal ahli lain. Kalau tidak, lupakan saja. Jika dia tidak dapat menemukannya, Feng Wuchen hanya dapat mengandalkan cincin ilahi untuk menghabiskan waktu Dan berusaha untuk menerobos ke tingkat dewa tertinggi. Tanpa menerobos ke tingkat dewa tertinggi, Feng Wuchen tidak akan bisa tenang berhadapan dengan lima yang mulia surgawi. Jika dia bisa merasakan keberadaan mereka, Feng Wuchen tidak akan begitu khawatir. Serangan diam-diam Suan Daoshan sebelumnya masih membuat Feng Wuchen waspada. Meskipun Feng Wuchen memiliki tubuh abadi, Dia masih khawatir tentang kecelakaan. Bagaimanapun, Metode para yang mulia surgawi itu mengerikan. Jika dia disempurnakan oleh yang mulia surgawi, Semuanya akan berakhir. Tuan, Tenyau Ares tidak bisa melakukannya. Long Senjian bertanya melalui transmisi suara. Tenyau Ares belum mencapai puncak. Jika dia ingin menerobos ke tingkat dewa tertinggi, Bahkan dengan bantuan asal mula kekuatan ilahi primordial, Mustahil baginya untuk melakukannya dalam waktu singkat. Feng Wuchen menjawab melalui transmisi suara. Murid, Kami yang tua tidak dapat membantu dalam pertempuran ini. Supreme Peerless tersenyum. Bagaimanapun, Mereka baru saja naik dan kultivasi mereka terlalu lemah. Dengan kekuatan kita, Kita hanya akan menjadi penghalang. Dong Huang Agung menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Guru, Para senior, Kalian hanya perlu fokus pada kultivasi kalian. Serahkan saja urusan alam kekacauan kepada saya, Seorang junior, Untuk menanganinya. Feng Wuchen tersenyum senang. Haha, Supreme Yinglong tertawa dan berkata, Saya senang mendengar Anda mengatakan itu. Setelah berjuang seumur hidup, Saya khawatir. Haha, Seratus Supremes tertawa. Tuan, Para senior, Saya permisi dulu. Feng Wuchen menangkupkan tinjunya dengan hormat dan menghilang. Melihat kepergian Feng Wuchen, Pangu si tersenyum tipis dan berkata, Feng Wuchen benar-benar tidak sederhana. Tidak lama setelah naik ke dunia kekacauan, Dia telah mencapai level seperti itu. Restasinya di masa depan pasti akan melampaui imajinasi kita. Pagoda reinkarnasi benar-benar tidak salah menilai dia. Kalau tidak, Kita tidak akan berada di tempat kita saat ini. Benar sekali. Kalau bukan karena Feng Wuchen, Kita masih akan terjebak di pagoda reinkarnasi. Supreme Primeval Origin tersenyum gembira. Setelah meninggalkan Pangu Imortal Abode, Feng Wuchen tidak kembali ke Istana Dewa Naga. Pada saat ini, Feng Wuchen tiba di alam ilahi, Yang merupakan wilayah negara ilahi tanpa bulan. Kemunculan Feng Wuchen mungkin telah diperhatikan oleh para ahli dari Moonless Divine Nation. Namun, Feng Wuchen tidak khawatir. Pada saat ini, Leluhur jiwa S telah diaktifkan dan merasakan sesuatu. Saya merasakannya, Benar-benar di alam dewa. Setelah beberapa saat, Feng Wuchen tiba-tiba membuka matanya, Wajahnya penuh kegembiraan. Feng Wuchen melihat ke arah selatan dan berkata dengan gembira, Aura lemah dan mendominasi ini ada di selatan. Apa yang dirasakan Feng Wuchen adalah kekuatan ilahi atribut S yang paling kuat di dunia kekacauan. Feng Wuchen tidak bisa merasakan Chaos Domain atau Sane Realm. Ketika dia pergi ke Heavenly Immortal Realm, Feng Wuchen juga tidak merasakannya, Jadi dia menilai bahwa itu ada di Divine Realm. Berdasarkan penginderaan cermat Feng Wuchen, Dia memang merasakannya. Tuan, Anda harus berhati-hati kali ini. Kalau tidak, Anda akan terluka parah oleh Suan Dao Sen seperti terakhir kali. Suara hormat terdengar dari mata dewa. Kekuatan ilahi atribut S berbeda dari jiwa kekacauan. Saat itu, jiwa kekacauan mampu melukai saya dengan parah. Kekuatan ilahi atribut S ini tidak dapat melukai saya. Saya akan baik-baik saja. Feng Wuchen tersenyum tipis dan melesat ke arah selatan. Alasan mengapa Feng Wuchen mencari kekuatan dewa atribut S terutama untuk Ling Xiao Xiao. Jika dia bisa mendapatkan kekuatan suci atribut S terkuat di dunia kekacauan, Itu pasti akan membantu Ling Xiao Xiao meningkatkan basis kultifasinya. Ling Xiao Xiao sudah memiliki kekuatan ilahi kekacauan. Jika dia menambahkan kekuatan ilahi atribut S terkuat di dunia kekacauan, Kekuatan tempurnya pasti akan mengerikan. 4.180 Bangsa ilahi tanpa bulan Kemunculan Feng Wuchen telah menarik perhatian para ahli dari Moonless Divine Nation. Raja, Feng Wuchen ada di alam dewa. Dia terbang ke selatan. Seorang primal Chaos Heavenly Venerate muncul di aula dan melapor dengan hormat. Ekspresinya menunjukkan kengerian. Apa, Feng Wuchen? Ketika raja tanpa bulan dan para tetua mendengar ini, Wajah tua mereka berubah drastis. Mereka semua ketakutan setengah mati. Kekuatan Feng Wuchen yang mengerikan yang dapat membuat jiwa kaisar api melayang hanya dengan satu serangan pedang, membuat mereka sangat ketakutan. Sang raja tanpa bulan merasa ngeri dan dengan panik memerintahkan, turunkan perintah itu. Jangan ada seorang pun yang memprovokasi dia. Jauhi Feng Wuchen. Dari ekspresi ketakutan raja tanpa bulan, orang bisa melihat betapa takutnya dia terhadap Feng Wuchen. Apa yang dilakukan Feng Wuchen di alam ilahi? Apakah dia tahu bahwa kita telah membentuk aliansi dengan leluhur Dao Jiu Suan? Apakah dia ingin menghancurkan negara dewa tanpa bulan kita? Tanya raja tanpa bulan dengan ketakutan dan khawatir. Apa? Hancurkan negara ilahi tanpa bulan kita? Para menteri negara ilahi semuanya ketakutan dan tidak bisa duduk diam. Kalau Feng Wuchen benar-benar ingin menghancurkan Monless Divine Nation, tak seorang pun dari mereka dapat menghentikannya. Aku juga tidak tahu. Dia terbang ke selatan dan aku tidak tahu kemana dia pergi. Bawahan itu melaporkan dengan panik dan seluruh tubuhnya gemetar. Apapun yang akan dilakukan Feng Wuchen, jangan memprovokasi dia. Siapapun yang berani memprovokasinya, harus berjuang sendiri, kata raja tanpa bulan buru-buru. Baik, Baginda, jawab bawahannya dengan hormat. Feng Wuchen baru saja muncul di alam dewa dan dia telah membuat raja negara dewa tanpa bulan dan banyak petinggi ketakutan. Seolah-olah mereka telah melihat hantu. Feng Wuchen telah melukai penyihir api dengan satu serangan pedang dan melemparkan jiwa kaisar api ke udara dengan serangan lainnya. Dia telah menjadi dewa dalam satu pertempuran dan mengguncang alam kekacauan. Dengan kekuatan yang mengerikan seperti itu, bagaimana mungkin raja tanpa bulan dan yang lainnya tidak takut? Kecepatan yang mengerikan. Dia setidaknya seorang ahli chaos heavenly venerable. Siapa dia? Tuan muda ola kuil kekacauan, Feng Wuchen. Apa yang dilakukannya di domain ilahi? Feng Wuchen. Itu dia. Sama sekali tidak ada kesalahan. Cepat kirim pesan ke Chi Mo Laosu. Mengapa Feng Wuchen datang ke domain dewa? Orang ini tidak dapat diprovokasi. Sampaikan perintahnya. Tidak seorang pun diizinkan memprovokasi Feng Wuchen. Bukan hanya Moonless Divine Nation. Para ahli dari berbagai kekuatan utama di Gat Rilem, termasuk para ahli kekuatan gelap di kegelapan, semuanya bereaksi seolah-olah mereka telah melihat hantu saat mereka merasakan Feng Wuchen. Mereka semua memberi perintah untuk menjauh dari Feng Wuchen. Tidak seorang pun diizinkan untuk memprovokasi Feng Wuchen. Feng Wuchen, yang terbang ke selatan dengan kecepatan tinggi, tidak tahu apa yang sedang terjadi di kekuatan utama alam ilahi. Semakin dekat ia ke arah selatan, semakin kuat kekuatan dewa elemen S yang dirasakan Feng Wuchen. Hem, Feng Wuchen tiba-tiba mengerutkan kening. Sepertinya dia merasakan sesuatu. Dia bergerak. Sepertinya dia tidak punya tuan. Tuan, jangan biarkan dia kabur. Perintah Long Senjian dengan penuh semangat. Dia tidak bisa lari. Feng Wuchen menyeringai dan berkata. Kekuatan ilahi abadi meletus dan sosoknya langsung menghilang. Saat Feng Wuchen muncul kembali, dia sudah berada di langit di atas pegunungan yang luas. Ini dia, kata Feng Wuchen sambil tersenyum. Kekuatan ilahi abadi langsung mengunci kekuatan ilahi elemen S dan mulai menekannya dengan ganas. Di bawah tekanan kekuatan ilahi abadi, kekuatan ilahi elemen S yang bergerak dengan kecepatan kilat langsung tidak dapat bergerak. Tuan, kekuatan ilahi elemen S ada di dasar danau. Kekuatan ilahi abadi ditransmisikan dengan hormat. Feng Wuchen tersenyum bangga dan berkata, ia tidak bisa lari. Guru, tempat apa ini? Energi spiritual sangat kaya, Long Senjian menyampaikan. Feng Wuchen hanya menyapu pandangannya dan berkata dengan ragu, alam primal kaos ternyata memiliki pegunungan yang sangat besar. Ada begitu banyak gunung abadi yang tersebar di sekitarnya. Energi spiritualnya melimpah dan kaya. Mengapa hanya ada sedikit kultifator di surga seperti itu? Bahkan di sekitar pegunungan itu, tidak ada seorang pun. Apakah karena terlalu terpencil? Feng Wuchen tidak banyak berpikir dan segera muncul ke permukaan danau. Di bawah penindasan kekuatan ilahi abadi, kekuatan ilahi elemen es di bawah saat ini sedang bergetar. Kekuatan ilahi elemen es yang begitu kuat tersembunyi di dasar danau, namun air danau tidak membeku. Bahkan tidak ada udara dingin yang menyebar. Ini sungguh aneh. Feng Wuchen berkata dengan sedikit heran. Segera setelah itu, dia memasuki air dan dengan cepat menuju ke dasar danau. Di dasar danau, tidak ada udara dingin berelemen es yang menyebar keluar. Seolah-olah kekuatan ilahi berelemen es dapat mengendalikan penyebaran udara dinginnya sendiri. Tempat di mana kekuatan suci elemen es berada memancarkan cahaya biru es yang redup. Penghalang elemen es. Feng Wuchen berkata dengan heran, jadi begitulah adanya. Tidak heran tidak ada udara dingin yang menyebar. Kekuatan ilahi elemen es memadatkan penghalang dengan sendirinya dan memisahkan air dari tanah. Ia bersembunyi di bawah tanah. Tidak heran tidak ada yang mampu mendeteksinya selama bertahun-tahun. Tuan, aura elemen es sangat kuat. Jauh lebih mengerikan daripada leluhur jiwa es milik Tuan. Seru pedang dewa naga. Semakin kuat, semakin baik. Saat waktunya tiba, kultivasi istriku juga akan meningkat pesat. Feng Wuchen tertawa gembira dan segera mengebor tanah. Penghalang yang dipadatkan oleh elemen es tidak mampu menghentikan Feng Wuchen. Ketika Feng Wuchen memasuki tanah tempat kekuatan dewa elemen es berada, dia menemukan bahwa ini bukan hanya sebuah penghalang, tetapi juga ruang elemen es yang besar. Sekilas, ini adalah daratan es dan salju. Ini sebenarnya adalah ruang penghalang kekuatan dewa elemen es. Feng Wuchen tercengang dan agak tidak percaya. Mula-mula adalah daerah selatan yang terpencil, kemudian dasar danau yang besar, dan akhirnya adalah ruang penghalang di bawah tanah. Di bawah lapisan perlindungan ini, tidak seorang pun pernah menemukan keberadaan kekuatan suci elemen es selama bertahun-tahun. Mereka yang memiliki kekuatan dewa elemen es, jika mereka berkultivasi di sini, kecepatan kultivasi mereka pasti akan meningkat beberapa kali lipat. Kata Nianhun melalui transmisi suara. Di dalam ruang yang luas itu, terdapat aura elemen es yang sangat dahsyat dan menakutkan, juga kekuatan dewa yang sangat dahsyat dan menakutkan. Untuk dapat memadatkan ruang penghalang elemen es yang begitu kuat, dapat dilihat betapa kuatnya elemen es ini. Kekuatan ilahi elemen es di sini bahkan lebih kuat daripada kekuatan ilahi kuno. Itu memang sangat cocok untuk orang-orang elemen es untuk berkultivasi. Feng Wuchen menganggupkan kepalanya dan melihat sekeliling. Akhirnya, tatapannya tertuju pada gunung es. Kekuatan dewa elemen es berada di bawah gunung es itu. Dalam sekejap, Feng Wuchen tiba di kaki gunung es yang mengjulang tinggi. Segera setelah itu, dia mengulurkan tangannya dan meraih gunung es itu, dengan paksa menyedot keluar kekuatan ilahi elemen es yang tertahan. Di hadapan kekuatan dewa kuno, kekuatan dewa elemen es sama sekali tidak mampu menahannya. Tidak lama kemudian, seberkas energi biru es terbang keluar dari gunung es dan digenggam oleh Feng Wuchen di telapak tangannya. Itu adalah kekuatan ilahi elemen es. Kekuatan ilahi elemen es seperti bola api biru es. Apakah ini kekuatan dewa elemen es? Itu memang sangat tirani, jauh lebih mengerikan daripada leluhur jiwa es. Istriku pasti akan sangat menyukai kekuatan ilahi elemen es ini. Feng Wuchen tertawa gembira. Namun saat Feng Wuchen sedang bersemangat, kekuatan dewa elemen es yang amat menakutkan tiba-tiba merasuki ruang penghalang elemen es. Sungguh dahsyat kekuatan dewa elemen es. Apa yang sedang terjadi? Wajah Feng Wuchen dipenuhi dengan keterkejutan karena dia merasakan bahaya yang kuat.